Selamat siang udah bingung gue bener hari ini kita tidak membuat vlog pada saat sarapan takut kalian bosan karena sarapannya itu-itu aja karena kita aja yang makan bosan dan sekarang kita mau on the way ke Piazza Duomo ini ini Tasya mau belanja ya saya mah hanya ikut-ikut saja jadi kalau Tasya fokus belanjanya sebenarnya di Milan dia soalnya di Milan itu harganya jauh lebih murah dibandingin di segala negara yang kemarin terdudatangin sebenarnya paling murah itu di Spanyol Barcelona, cuman kalau dari negara yang kemarin terdudatangin adalah Amsterdam, Jerman pokoknya dari Belanda, Jerman, Swiss Perancis, Manti, Belgia sama Itali itu paling murah di Itali tapi kan Milan adalah kota yang paling kita santai 2 hari di sini jadi belanjanya disini akhirnya sudah sampai halo 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 kita sudah di mobil dan kita mau menuju ke Piazza Duomo kita sudah turun guys kita sedang mencari-cari gak tahu kamu nyari apa yang? dia nyari tas dia nyari tas 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 dan tas ini guys ini ditutup tahu kenapa ini ada syuting 007 ini dia lagi nganti di Dior sayang lagi berbakti sama hadiah ulang tahun mama oh iya hadiah ulang tahun aku? udah jawabnya udah ayang gitu gampang sekali kepancing ini apa yang kamu minta bak aku? pasporkan apa kata mama? iya mama ada di Dior ini yang akhirnya tidak tahu tas itu apa yang lagi memegang-megang itu? mau beli baru beli tas yang ini ini baru loh guys januari beli Terima kasih, Sir. Mana lagi, Ang? Beranjap lagi, Amu. Kamu mau nyari itu? Nyari channel? Kita siap di atas lagi. Selamat datang di channel. Saya sebagai suami gereng-gereng walaupun menemukan duit saya. Dia tadi channel ternyata sistemnya kayak Hermes, guys. Harus waiting list. Tapi kita bilang, yaudah nggak usah jadi, saya mau balik ke Indonesia. Ada barangnya, katanya sisa satu. Jadi intinya dia langsung belanja, guys. Belanja, belanja. Saya mah liatin aja. Rekanannya kita sudah sampai. Rasanya harus makan karena dia sudah meriang dan dia harus minum obat. Sanmangnya dibawa nggak? Gagas, jadi aku itu selangkan di sini, nggak tahu kenapa, tiap jam-jam segini pasti beriang. Ini jam malam di Jakarta, guys. Iya, jadi mungkin sudah waktunya istirahat, ya. Tapi kita baru bangun. Ya, ini kalau di Eropa tuh side list-nya dikit, nggak kayak Jakarta. Indonesia. Kita makan dulu, ya, guys. Harganya untuk dua ini lebih murah dibanding Swiss. Tau nggak, ini harganya cuma 14 euro. Ini 20 euro. Jadi jauh lebih murah daripada di Swiss. Harganya sama lah. Oke, guys. Harganya ada di sini ya. Kita makan dulu. Kita sudah sampai tujuan utama. Sebenarnya tujuan utama kita di... El Duomo Cathedral. So, ini adalah ikon dari Milan. Ini adalah ikon dari Milan. Jadi kalau kalian ke Milan, kalian harus ke sini. Karena ini bagus banget. Tapi banyak banget orang-orang. Jadi aku nggak bisa ambil gambar di sini. Jadi kalian lihat ini banyak banget. Apang-apang ganteng. Kita kayak nyari tempat buat foto tuh kayak lagi di pasar malam. You know, guys. Di Lufan, you cannot take a picture in front of the history. Because a lot of people drag there. Di sini udah normal, guys. Ini kayak koko tatua lah. Kalau di Indonesia Yayang, ya. Oh. Ini kita sampai sini baru jam 5 sore, guys. Karena belanjain dulu si Tasya. Wow, tinggi sekali. Anda baru bilang... Baru lihat ini sebilang tinggi. Nanti kalau sampai di Manara Eiffel, Anda geter-geter loh. Belum pernah kan lihat Manara Eiffel? Belum. Terjeet tidak mampu. Sama kamu udah? Belum juga. Oke, sekarang waktunya coffee break. Kita sudah lelah. Kita mesen coffee. Aku masih menggulih sepatu. Oh, katanya di Milad. Berubah-berubah nih. Eh, katanya di mana tadi? Toma. Jadi kita pesen... Apa nih? Di Ramisu, itu Panahota. Harganya segini dah. Nah, kita bisa nyari cowok dulu ya. Ya, hati-hati ya. Nah, dikasih bisa nyari cowok, emang gue nggak bisa nyari cewek. Iya. Kita sudah capai dan kita sudah balik ke hotel. Harus packing. Mau makan? Harus packing kita makan. Karena besok kita pindah. Pisa. Di sini kita fotonya tidak memuaskan ya. Kenapa? Fotonya tidak memuaskan. Karena sedalalah. Banyak buat orang. Tapi rapi banget. Ini kita naik taksi. Nanti artbonya akan kita kasih tau di sini ya. Oke, guys. Sebelum kita menutup vlog kita. Malam ini. Kita lagi makan. Kita pakai Uber lagi. Uber Age. Ini kita makan ini. Yang biayanya segini. Ini aku makan poke salmon. Cuka wakame. Dan ini mangga. Nggak tahu. Enak apa nggak pakai nasi. Tasya makan tomium lagi. Dia masih nggak enak badan. Pokoknya tiap malam dia nggak enak badan. Kalau pagi bangun terus belanja dia seger. Jadi mungkin obatnya dia belanja memang guys. Ya, kita guys sudah di stasiun. Stasiun Milan Centralo. Ini kita mau ke Pisa. Pasti lagi ngurus tiket. Kita ke stasiun ini yang kita bawa. Dan sekarang nambah. Nambah koper satu. Ini ada dua koper. Tiga koper besar. Dua koper kecil. Ini digotong-gotong. Berdua matasya. Kenapa lebih milih sendiri. Pada hari Uber. Dan travel itu kan padahal gampang. Sudah diangkatin dan segala macam. Kita cuma kalau naik travel nih. Kopernya cuma sampai depan pintu. Ya kan. Kita cuma ngangkat pintu. Terus sudah diangkatin. Di bis juga nanti diangkatin ke bis. Dan di hotel selanjutnya juga sampai depan pintu. Kenapa? Karena kita mau lama. Di Eropa kita hampir sebulan. Kita punya agenda sendiri. Ya kan. Jadi kita milih sendiri. Tahu sih ribet. Yaudah cuma kita nikmatinnya aja. Namanya juga honeymoon. Cuma nextnya. Mungkin kita travel. Kecuali ke satu kota doang. Gak perlu travel. Kalau kita cuma ke satu kota. Gak pindah-pindah. Atau minimal satu negara. Gak pindah-pindah sih. Travel juga gak usah. Gitu guys. Ini stasiunnya kayak gini hektik. Tuh. Karena disini lebih banyak transportasi umum. Masyarakatnya lebih sinik transportasi umum. Karena naik umber mahal. Dari hotel kesini aja 15 euro. Itu hampir 200 ribu. Padahal jaraknya deket. Cuma 10 menit. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Sherifina. Oke guys. Sekarang kita. Naik kereta. Dari Milan. Central ke VISA. Ini kita ganti kereta. Udah mau sampai. Mau ganti kereta. Biayanya hari ini. Kita pakai yang TND Pes itu. Yang mudah kita bayar untuk 10 hari. Jadi tapi kita harus bayar. Nomor bangkuk. Satu orangnya 10 euro. Nanti untuk berdua 20 euro. Oke. Kita mau siap-siap ngangkat. Tiga popper besar. Dan dua popper pensil. Ayam semangat. Habis itu kita gak tau dia mau makan dimana. Karena ini jam makan siang. Dan Pes harus makan. Karena dia harus minum obat. Jadi ikutin Pes ya. Mudah-mudian di VISA lebih seru vlognya. Karena kemarin. VISA tuh benar-benar ini ada gitu loh guys. Karena kemarin kita gimana ya. Belanja. Belanja jadi memang yaudah gitu loh. Dan pas mau foto-foto juga rame banget. Kita sudah sampai di hotel. Dan itu menerah Pesanya. Pasti ada tiduran di hotel kita. Kita mau makan di bawah tempat makan semua guys. Ikutin kita terus oke. Oke kita sekarang. Kita sekarang udah di PESA. Kita mau cari makan. Tapi aku pengennya makannya itu benar-benar di depan. Menara Pesanya. Jadi biar berasa kayak lunch with a view gitu loh. Kan you know that I love you. Abis makan. Foto-foto. Setelah sehat bentar di hotel. Makan lagi udah loh. Di sini cuma gitu. Gak ada hal-hal lain yang kita dilakukan. Gak ada belanja. Jadi mungkin. Apa tuh namanya. Karena ini tuh kayak desa gitu. Kayak village. Jadi emang gak ada. Apa namanya. Gak ada tempat belanja di sini. Lebih ke kayak. Yaudah menara PESA gitu kan. Nah jadi. Kita bisa lebih nge-vlog. Kita di sini fokus nge-vlog guys. Tenang. Kita menemani hari gabut kalian. Ya kan. Iya gabut kan sekarang kan pasti. Ya kan. Nah lagi lebahan doang kan. Ini nonton sampe selesai jangan di-skip. Oke. Iklannya juga jangan di-skip ya. Iklannya jangan di-skip. Biar kita semangat nge-sloknya guys. Oke. See you. Kita udah menara PESA guys. Biar kayak di Itali banget gitu ya. Kita sekarang mau makan. Gak tau apa. Gak tau apa nih. Calzone. Calzone. Oke ya kita coba ya guys. Coba ya gak yang kamu yang. Lalu yang aku lagi ngedit. Jadi kita bingung gak sih sih. Bahasa Inggrisnya kayak semuanya ada O-nya. Ada O-nya aja sih ada tambahannya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita harus ke Subway dulu deh baru 14. Kamu harus makan apinya kan? Iya. Ada kan? Asing banget. Nah baik. Kamu mau makan Subway. Kayak. Disini kayak. Isi sausnya pizza itu loh. Kita lagi mesin Subway guys. Tadi kita biasanya itu makanannya rada-rada gak jelas. Jadi kita bisa makan Subway foto-foto. Bisa makan Subway kita sirahat. Kita makan Subway. Kita makan Subway. Kita bisa lompat gak ya nanti di situ? Kita tolong aja. Eh gak usah di taruh aja. Taruh aja. Kita makan dulu ya guys. Ini tadi kita habis sekitar 8.000. Oke guys. Kita udah selesai foto. Bikin konten semakin lu. Udah ngomong aja. Jadi kita udah foto udah semua. Jadi kalau kita kepisah sehari cukup. Udah foto udah makan. Bikin konten TikTok. Tadi udah bikin. Ini mau bikin lagi. Seperti biasa. Udah foto-foto. Janjan. Oleh-oleh. Buat. Karena aku tuh selalu majang. Di meja. Sebenarnya bukan selalu sih. Baru ini. Karena baru ada rumah. Jadi. Lemari TV itu selalu aku susun. Panjangan-panjangan. Teman yang aku pernah datengin. Cotanya. Kita coffee break. Aku mesen. Latte Masyato. Tasya pesan hot chocolate. Dan kita mesen satu dessert. Apple pie. Untuk Juna. Karena aku gak suka bau sinamon. Ini sinamon nih ya. Tentu. Kita coba ini guys. Aku pernah makan apple pie. Yang beneran kayak gini. Sebenarnya yang di Indonesia juga enak banget. Semuanya udah. Biar anget. Oke guys. Kita udah di Milan. Tiba-tiba kita udah di Milan. Ini kita udah sampe di tren Milan. Kita lagi ngurus ciket buat besok. Karena kita mau pindah negara ke Paris. Mobile dari sekarang. Kita sih lagi ngurusin. Kantornya dulu. Kantornya dimana ya? Luar belok kanan. Oke. Kita. Luar dulu ya guys. Barang bawahnya banyak. Wet. Dah. Oke kita. It just arrived. Kita sudah sampe di Roma. Sampai di sini. Jadi kita udah nyampe Roma guys. Setelah melewati perjalanan. Berapa jam tadi saya? Jadi jam 1907. Tadi itu kita buru-buru banget. Sampai sarapan. Sampai ini perutku baru diisi telor sama susu doang. Biar ada isinya aja tadi. Karena kita ngejar kereta yang nyam 1907. Ini kita mau cekin dulu ke hotel. Naruh bareng seperti biasa. Terus kita mau makan. Terus kita langsung keliling. Tuh guys. Kelilingnya kita naik bis. Mungkin vlog hari ini akan lebih asik. Ikutin terus ya. Guys ini hotel kita. Ini hotel kita nih. Ini hotel kita nih. Jadi lupa pas di dalam. Kita langsung soalnya. Ini kita mau ke Pisa. Hah? Eh Pisa. Mau ke kolosium. Maaf guys lapar. Di rada-rada. Kita mau kolosium. Kita jalan kaki. Kita udah sampe kolosium guys. Tapi rame banget. Kayaknya lagi ada cara. Jadi kayaknya. Kita harus kan tidak foto. Dan kita besok pagi-pagi kesini foto dulu yang ya. Kita mau makan. Terus kita muter-muter naik bis. Sudah istirahat. Ini tempat makan. Yang depan restoran sana. Ini paling dekat. Fish restoran. Guys rame banget. Gila. Kita langsung gak nafsu foto. Aku tahu ini hari Minggu. Yang pakai rame. Jadi kita besok foto mau pagi-pagi aja. Ya gak? Kita sebenarnya abis makan guys. Diangkat juga makan. Tadi tasnya makan. Spaghetti ogli olio. Aku makan steak. Abis ini kita mau jalan-jalan guys. Berkeliling Roma. Kita belum foto di Roma. Kita foto di Roma besok jam 6 pagi. Gak tahu sih. Bangun-bangun. Di koloseum. Eh ya di koloseumnya. Tadi kita makan berdua di Roma. Itu sekitar segini. Ini udah sepi loh. Oke. Udah. Jadi karena hari ini rame banget. Ternyata ada event. Jadi kita hari ini memuterin. Apa namanya? Memuterin Roma. Sama apa namanya? Kita mau naik skuter. Ini guys katanya kalau ke Italia harus naik ini. Hop on, hop off. Tiketnya. Gini guys bentuknya guys. Nanti kita dengerin headset. Apa sih dia mau sejarah Itali gitu? Gak ngerti. Nanti pohon. Nanti kena. Jadi guys. Kita tuh disini diputerin Itali intinya. Di Roma. Lebih tepatnya. Dia menjelaskan. Waktu tamasnya ke Gendria. Jadi kalau kalian ke Roma. Wajib di hop on, hop off. Ini ada dua jalur ya. Hijau sama coklat ini. Kita lagi dengerin coklat. Ini namanya apa? 5 sekarang ya. Kita lagi dong. Mau pindah bawah. Sampai jumpa. Ketangur. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati